Museum Tsunami Banda Aceh salah satu destinasi wisata yang digemari wisatawan. Sejumlah wisatawan dari luar Aceh sengaja berkunjung ke Museum Tsunami bersama keluarga khusus untuk mendoakan korban tsunami 2004 silam. Menurut pengelola Museum Tsunami, jumlah kunjungan akhir tahun ini meningkat hingga 3 kali lipat dari biasanya. Atau sekitar 2.000 orang yang berkunjung ke sana terutama saat akhir pekan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sehingga aktivitas masyarakat mulai normal kembali. Karena mungkin berdepatan dengan libur anak sekolah, jadi pengunjung meningkat. Biasanya mereka mengabadikan momen untuk bersuap foto serta mendapatkan informasi terkait dengan peristiwa gempa dan tsunami di Aceh lewat pemandu wisata yang disediakan. Hal ini diperkuat dengan sejumlah foto atau peninggalan tsunami lainnya yang sengaja dipamerkan di museum itu sehingga membuat wisatawan betah berlama-lama berada di museum itu. Alasannya pertama kena libur kuliah, jadi libur kuliah bingung nih mau kemana wisatanya. Pas karena saya juga asli Aceh, kenapa enggak ke museum tsunami aja? Karena di sini banyak sejarah, berhubung juga kami asli Aceh, kami juga harus tahu dasar-dasar dari sejarah Aceh tentang tsunami sehingga bisa membangun kota seindah ini. Untuk masuk ke museum tsunami, pengunjung atau wisatawan domestik harus membeli tiket sebesar 5.000 rupiah, sedangkan harga tiket untuk wisatawan manca negara sebesar 15.000 rupiah. Museum ini dibuka mulai dari Sabtu hingga Kamis, sedangkan khusus hari Jumat jadwal kunjungan ditiadakan.